Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Pada video berikut ini Ibu dan Bapak, Ayah dan Bunda Akan menyaksikan salah satu contoh kegiatan membaca terbimbing Kita akan melihat kegiatan membaca terbimbing Yang dapat dilakukan ibu dan Bapak, Ayah dan Bunda Untuk kelompok peserta didik Atau untuk buah hatinya yang masih dalam kelompok membaca kata Jadi pada akhir fase A yakni kelas 2 Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia Peserta didik diharapkan mampu memahami informasi Dari bacaan yang sesuai jenjangnya Serta mampu memaknai kosa kata baru dari teks yang dibaca dengan bantuan gambar Peserta didik yang masih dalam kelompok membaca kata Salah satu pendekatan yang ibu dan Bapak dapat lakukan Untuk membimbing kelompok peserta didik tersebut Dalam membaca teks pada jenjangnya adalah Kegiatan membaca terbimbing Tujuan pembelajaran pada kegiatan membaca terbimbing kali ini Adalah menyebutkan huruf pada awal kata Dan memahami kata tersebut dengan petunjuk gambar Tujuan pembelajaran ini dapat diukur ketercapaiannya Dengan indikator pencapaian sebagai berikut Satu, peserta didik dapat mengenal dan menyebutkan nama huruf pada awal kata Dua, peserta didik dapat membaca kata dengan lancar Tiga, peserta didik dapat memahami kata dengan bantuan gambar Nah, ibu dan Bapak perlu menggunakan buku bacaan berjenjang Yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran Serta sesuai dengan kemampuan membaca peserta didik Yang masih berada pada kelompok membaca kata Pada jenjang ini, teks pada bacaan terdiri dari satu kata Selain itu, kata-kata yang ada pada jenjang ini Biasanya kata-kata yang dekat dengan dunia anak Ataupun yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Selanjutnya, ibu dan Bapak akan menyaksikan video tentang contoh kegiatan membaca terbimbing yang dilakukan Untuk membimbing kelompok peserta didik mengenal huruf awal pada kata Membaca kata dengan lancar dan memahami kata-kata baru dengan bantuan gambar Oke, sekarang kita akan mulai belajar membaca ya Anak-anak, apa yang kalian lihat di gambar itu? Beni? Mata, bu Nah, berapa jumlah mata di situ? Rahma? Dua Fungsinya mata untuk apa ya? Rudi Untuk melihat, bu Apa kalian tahu apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki mata? Nggak bisa melihat, bu Nggak bisa melihat Nah, benar Maka kalian harus bersyukur Sudah diberi mata oleh Allah Coba selanjutnya Coba selanjutnya Apa ya huruf awal dari kata mata? Coba kita temukan Huruf awal dari kata mata Rahma? Rahma? Coba tunjukkan huruf M di buku kalian masing-masing Ini bu, ini bu, ini bu Setelah huruf M, ada huruf apa ya di sana? Huruf... A A Iya, betul Huruf A Terima kasih anak-anak hebat Nah, Bapak dan Ibu Guru Hal penting lainnya Yang perlu dilakukan selama proses membaca terbimbing Yaitu Tetap mengobservasi para peserta didik Untuk melihat partisipasi mereka Dan juga kendala yang dihadapi mereka Sebagai catatan tindak lanjut Pada kegiatan membaca terbimbing berikutnya Ibu dan Bapak Guru Jangan lupa Setelah 4 minggu kegiatan membaca terbimbing dilakukan Kita perlu melakukan asesmen formatif awal Untuk melihat progres kemampuan membaca peserta didik Sehingga Ibu dan Bapak Ayah dan Bunda dapat melakukan pemetaan Berdasarkan kemampuan dan kebutuhan mereka Selanjutnya Pemetaan ini juga dapat membantu Ibu dan Bapak Guru Untuk menentukan apakah jenjang buku Yang akan dibaca kelompok peserta didik Pada kegiatan membaca terbimbing berikutnya Perlu dinaikkan Atau diturunkan Demikianlah salah satu contoh Kegiatan membaca terbimbing Yang Ibu dan Bapak Guru dapat lakukan Untuk mengakomodir peserta didik Yang berada pada kelompok Yang masih mampu membaca kata Bagaimana Ibu dan Bapak Guru Bagaimana Ayah dan Bunda Sudah siap untuk mencoba Melakukan bimbingan membaca Atau membaca terbimbing Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!